Pemerintah itu kan sok kemintar, wah nanti yang latih saya, oh ya iya om, nerai so rasa kemintar rasa bagus sih. Terima kasih. 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 Untuk investasi ke Ukraine Taruhan sama saya Enggak pasti Ada yang tertarik Investasi ke Syria Ke Afghanistan Ini contoh saja Bahkan kawan-kawan Yang dari Eropa dulu Dengan Kadin ya Mas Yantok Teman-teman Uni Eropa datang juga sama Memang mereka sedang baik-baik saja Tidak Hari ini soal migas jadi problem besar Di sana Setelah G20 saya ngobrol dengan Pak Presiden Gimana Pak Eropa ini Ya mereka sama Sama pusingnya Tapi berbeda dengan Ya mungkin Amerika masih besar Tiongkok melaju cepat sekali India kemudian menyiapkan dengan baik Nah bagaimana kita Nah hari ini wajah-wajah yang tampil Mudah-mudahan Seperti tadi Yang ada ini Mas Rudi Di gambar Apa namanya Himne Hibni Mereka yang ketua-ketua Hibni ini Keren-keren Kelak kemudian Atau kita melihat Hari ini Mereka menjadi orang hebat semuanya Saya Respek betul Sama kawan-kawan Mereka menjadi orang hebat Apakah kemudian Tiba-tiba bahasa Jawanya Mak Betunduk Tiba-tiba Nanggerin di atas Tidak Berdarah-darah Bangun Usahanya Dikepruk Hancur Bangkit lagi Kepruk lagi Hancur Bangkit lagi Dan itu tidak mudah Butuh skill Butuh jejaring Butuh kerjasama Butuh selalu mengupdate Mengupgrade Sehingga Tidak jadu Selalu mengikuti perkembangan Ini Sekedar cerita Sekedar cerita Kondisi makro Yang tidak baik Tapi Buat saya Ini peluang Buat saya Ini peluang Yang luar biasa Ketika kemudian Pak Presiden Umpama Berada pada Political Stand Yang luar biasa Hebatnya Ketika pernah 21 hari Menghentikan ekspor Batu bara Dunia bergetar Hari ini Sama nikelnya Ditahan Tidak di ekspor Dunia bergetar Dan kemudian Okolnya Mulai ditunjukkan Agar kita Tunduk kepada mereka Untuk mengekspor Raw material Dan kita tolak Karena kita Bisa mengerjakan Sendiri Smelter sedang Disiapkan Pabrik sedang Disiapkan Dan itu Sebagian ada Di Jawa Tengah Tak jaga Betul itu Hati-hati Saya di pemerintah Kalau mendapatkan Masukan dari Para pengusaha Mas Yanto Mas Rudy Atau pengusaha yang lain Menyampaikan Apa kemudian Yang bisa saya bantu Apa yang bisa saya bantu Satu kemudahan Pasti Pasti kemudahan Investasi Yang tidak dikit-dikit Mau bikin usaha Di pelatok Dikit-dikit Mau berusaha Di sembelih Sehingga High cost ekonominya Muncul Dan kita menjadi Tidak kompetitif Padahal saya melihat Bakat-bakat Talent-talent Pengusaha muda kita Tidak kalah Hebat betul Nah jaring inilah Yang sejujurnya Kita akan lakukan Teman-teman Tantangan ini Menurut saya Bukan menjadi Hantu belau Yang menakutkan Justru menurut saya Ini lubang-lubang Yang bisa dimasukin Untuk kemudian Kita eksis Di sana Nah kalau hari ini Setelah Teman-teman Mendaftar Menjadi anggota baru Hibmi Kemudian ide Gagasannya keluar Dan bagaimana Berkolaborasi Untuk menjadi Makin besar Maka inilah Sebuah harapan baru Kita itu Interpreneurnya Masih jauh berkurang Dan tentu saja Diklim investasi Yang menarik ini Yang coba kita dorong Kami sering dibantu Kadin Hibmi juga ikut Umpama Central Java Investment Business Forum Memayang Kita juga Komunikasi dengan Beberapa Kedutaan kita Di luar negeri Dan polanya Saya kira Tidak cukup Pamer sekarang Kita buat Toko saja Di sana Kita buat Toko di sana Sehingga Performance kita Akan jauh lebih Baik Karena Kebutuhan Masyarakat Yang menjadi Target market Kita di sana Itu terlayani Kontinue Nah seringkali Kita pamer Pas di order Seringkali Diskontinue Nah begitu Diskontinue Kita tidak lagi menjadi Produsen Pengusaha yang Gredibo Ini Penting Ini simple Coba perhatikan Bagaimana Rumah makan Jepang Saat itu Japanese food itu Membuat Toko lebih banyak Siapa yang Menyiru hari ini Vietnam Kemudian Korea Makanan saja Makanan saja Dipombardir Dengan seni Dipombardir Dengan budaya Otaknya tercuci Sehingga mereka Yang nonton Drakor Mesti ngerti Kipok Kemana kita Memanjangkan hidup Pasti sudah tahu Rumah sakit Dan dokternya Bener ya Kalau kemudian Takut Tidak terlalu Glowing Maka Skincarenya pun Sudah tahu Dan akhirnya Dia bisa makan Kimchi Sawi Kecut Dan itu Dirasakan Enak 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 Mindsetnya Sudah dikepung Itu luar Diasa Sebuah revolusi Besar yang Dilakukan Tentu kita akan Belajar dari situ Iklim Investasi Pariwisata Teman-teman Sekarang sudah dibuka PPKM sudah Tidak ada Dan PPKM itu Begitu dicabut Sebenarnya ada Catatan kecilnya Catatan kakinya Apa itu Eh Kalau rame-rame Tahu diri ya Kapan pakai masker Kapan tidak Tapi PPKM itu Artinya Tidak pakai masker Itulah terjemahan Bebas Yang ada di pasar Maka beberapa Pertemuan-pertemuan Besar Ternyata memang Bagus Untuk menggelindingkan Membangkitkan ekonomi Tapi bikin deg-degan Pemerintah Untung data science kita Kita update terus Sehingga kita tahu Bahwa Varian-varian yang muncul Relatif melemah Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat Mudah-mudahan Sudah divaksin Olahraga Makan yang bergizi Pengusaha kok ngirit Biar sehat Dan yang luar biasa Saya yakin Mas Rudini yang hadir ini Banyak yang dari Kecil Bahkan mungkin dari mikro Naik ya Naik kelas Ke menengah Saya yakin Riset berkali-kali Sudah saya temukan Tiga kesimpulan Apakah dia yang Start up Atau yang berjalan Pasti satu Punya problem Keyakinan diri Apakah produk saya Itu oke Apa enggak oke Sehingga apakah dia Bisa melakukan Deepening terhadap Produknya bahwa Ya Ini produk yang saya Pahami dan ini Bagian yang terbaik The best one Bener apa enggak Apakah produk Knowledge-nya Ini mesti betul-betul Vom Mau buat kerupuk Kayak mau buat Baju Kayak mau buat Layanan jasa Bengkel Apapun lah Trading Produk saya ini Bisnis saya ini oke Apa enggak Dan saya tahu Apa enggak Ketika mereka tahu Dan menguasai Sebenarnya selesai Nanti problem Keduanya teman-teman Bener gak omongan saya Kurang duit-duit Karena ketika Mau dikembangkan Mudahnya kurang Akses mudah Insya Allah Hari Rabu Besok Kembali Jawa Tengah Juara menyalurkan Kur Tertinggi di Indonesia Aku sembate Kepuk tangan itu ada dua Kenapa Jawa Tengah Menyalurkan kurnya Gede banget Onoloro Uang Jawa Tengah Senengin ngutang Itu satu Yang kedua Mungkin ini achievement Dari teman-teman Di Jawa Tengah Di pemerintahan Di perbankan Yang memang gian Bu Sehingga Buasnya tidak penting Tapi ketahui lah Ketika kita Panjenengan saya Kita semuanya Tidak berada Maaf Tidak berasal maaf Dari keluarga yang cukup Pasti modal Akses modal Menjadi begitu penting Pemarin Dari deputi Menko Perekonomian Sudah datang ke saya Kurnya ini Bisa sampai 500 juta Teman-teman Bunganya 3% Nanti Satu tahun Itu seksi sekali Itu bagus sekali Dan katanya Rencananya mau Dilonceng di Jawa Tengah Eh Tapi kemarin saya Nggak boleh bocori nih Sebenarnya Gimana Ini Apresiasi Maka usaha kecil Mikro Apa kecil Sampai menengah Ini yang Saya mencoba Ngopeni Sambil Sambil Yang ketiga Mendampingi Pau produknya Punya akses modalnya Yang ketiga Mendampingi Pendampingnya Sebenarnya Siapa Hibi Pendampingnya Siapa Kadin Kadin udah sampai Ke Jerman ya Kerjasama dengan Kadin Jerman Econit Berkali-kali Ini keren Saya diajari Masih Anto Dengan teman-teman Kadin Pak Gup Nggak bisa Kalau pemerintah Hanya begini Saja Pemerintah itu Kan sok keminter Sok keminter Wah Nanti yang late Saya Koyak-iya Kalau kita Punya Expertise Disitu Go Ya Kalau soal Governor Government Pemerintahan Atau pemerintahnya Melakukan services Public services Oke Tapi kalau soal Bisnis belum tentu Maka saya dorong Kawan-kawan saya itu Ngeraiso Rasa keminter Rasa yang bagus Fasilitasi saja Ambil Narasumber yang hebat Siapa Kita minta ke Kadin Atau kisah inspiratif Yang dihikni Anak-anak muda Yang bagus Yang hebat Bisnisnya berkembang Dan jangan salah Saya selalu merekomendasikan Kalau mau ngundang orang Undanglah tidak hanya yang sukses Tidak hanya yang punya best practices Tapi juga yang bad practices Kenapa dulu gagal Atau barangkali Bapak Ibu teman-teman Punya teman yang sekarang lagi usahanya Lagi banggros Jadi pembicara Agar dia bisa sharing Ya kasih honor lah biar semangat Teman-teman Itu penting Ini UMKM Terus kemudian Ini mendorong Produksi dalam Teman-teman semua Saya punya Ika talak lokal Silahkan Kalau Anda punya Usaha Dan kira-kira Perlu dibeli masyarakat Segera daftar Ke Ika talak lokal Belinya cepat Kalau pengadaan lelang Pak Ganjar Saya temannya Pak Temannya saya Pak Ya temannya-temannya Pengen dapat fasilitas Yang sini Pak dulu saya tim sukses loh Pak Tim sukses Pak dulu saya Bapak saya itu temannya Pak Ganjar Sehingga kalau lelang Intervensinya Dah siap Dari mana Tidak pernah fair Kualitasnya buruk Karena harganya Banting-bantingan Ika talak membantu Meskipun saya Sudah diajari Sama teman-teman Pak Ganjar tahu Tidak caranya Nolong pakai Ika talak Aku diajari kok bro Masih guyu Kita pelaku Tapi dengan Ika talak Belanja kita Bisa lebih cepat Duat yang biasanya Dibelanjakan Di akhir tahun Sekarang bisa kita Dorong untuk belanja Di awal tahun Dan itu menggelindingkan Ekonomi Maka dua hari ini Saya berkeliling Ngecek ke pasar Kenapa Raga bezros Di jawat tengah tinggi Ada pengusaha beras Di sini Beras mas Saya-saya sampe Nimbun nopor Kita telpon ke polisi Kita telpon ke krimsus Coba ini Dicek Apakah karena cuaca Kita mesti jujur Terhadap kondisi kita Sebenarnya Kita cukup apa enggak Jangan nasol Bapaknya senang aja Dikasih dato Cukup Pak Kanjar Cukup beres-beres Tapi enggak beres Gerobokan itu Kemarin panen pertama Yang beli orang dari Jawa Barat Pak Kanjar bisa menahan Enggak lah Dia beli harga bagus Petaninya seneng kok Barusan saya pulang dari Batang Ngecek di sana Sudah terjadi panen Harga di tingkat petani tinggi Jadi gapak kering panennya Sudah di atas rata-rata Biarkan saja Tapi dua minggu ini Akan terjadi Panen luar biasa Inflasinya Naik Karena harga beras naik Belum lagi Minyak goreng Karena dua hari Saya masuk ke pasar Ngecek-ngecek Minyak goreng Lalu kita itu Penghasil sahabat terbesar Dunia Kok minyak goreng Mahal Gubernur Jawa Tengah menuai Yang paling gampang Daripada gak ada yang berani Aku salah Saja yang salah Kita operasi Kita operasi semuanya Kemudian Ayolah Untuk kita dorong Menurut saya penting Dan kita bicara Tahan pangan Gak boleh basah basi Gak boleh bohong-bohong Karena kalau miak bahaya Atau barangkali teman-teman Kemudian mendorong Diversifikasi pangan Kita keluar dari beras Sekarang gaya hidup sehatnya Sudah mulai muncul Orang mulai mengurangi Makan beras Karena gulanya terlalu tinggi Dari Wonogiri ada? Wonogiri Makan tiwol gak? Dulu orang makan tiwol itu Diajek Bener gak? Sekarang tiwol diproduksi Dengan kualitas yang bagus Rasanya plain Rasanya sudah plain Dan sekarang orang mencari itu Bisnis bro Ini peluang Jadi Bisnis pertanian kita Sangat-sangat menjanjikan Nah terakhir Tentu kualitas SDM Hari ini Mas Dudu ya Mudah-mudahan Training hari ini Bisa memberikan gambaran Nanti kemudian berkolaborasi Di antara teman-teman Yang hari ini berjumpa Saya yakin Tidak semua anda kenal Tapi dalam lini-lini Bisnis yang sama Saya berharap betul Teman-teman membangun Sejaring itu Dan kemudian teman-teman Akan bisa mengoptimalkan Kalau suatu ketika Perlu bantuan pemerintah Bagaimana Pak Ganjar? Gak sulit Anda boleh ngobrol dengan saya Boleh duduk dengan saya Atau barangkali Boleh berkomunikasi Dengan Jakarta Kalau langsung punya channel Bagus dengan Hibmi Pusat Atau barangkali Yang dari Jakarta Ditarik ke sini Dan itu sudah beberapa kali terjadi Yang dari temanggung ada Manggung Dia banyak tembako Dia banyak kopi Ya Tapi harganya jatuh terus Saya cerewet sekali Saya cerewet sekali Pada Kementerian Pertanian Pada Kementerian Perdagangan Kenapa kita mesti Import tembako Ketika panen tembako Dari masyarakat Masih ada Kenapa tidak Temanggung aja Yang dijadikan Tobacco Center Kelas dunia Kenapa? Saya pernah ngobrol Sama Bu Ani Dari Mulyani Bu Bagi-bagi dong Bu duenya 22 triliun Kayak Bu Untuk apa? Untuk membuat Tobacco Center Di temanggung Buat apa Pak Ganjar? Ya buat lab Mengembangkan bisnisnya Sampai turunannya Tembako itu untuk apa aja sih? Apakah hanya rokok? Kualitas yang bagus Kelasnya Kelasnya temanggung Tidak ada di seluruh dunia itu Bagaimana kita konservasi Bahkan kita kembangkan Baku apa mas? Dengin mas? String pill Contoh ini tembako Lalu kopi Pernah temanggung ini Lomba di Surabaya 10 jenis kopi yang dilombakan 8 pemenangnya dari temanggung Nah sekarang cara menjual Sampai retail seperti apa? Tapi teman-teman Essence kopi itu Essence nya Kita itu impor Masa gak ada yang Mau masuk usaha ini? Tentu saja Ketika masuk Juga anda akan bertarung Tapi percayalah Kepercayaan diri Di antara teman-teman Yang yakin betul Bisnisnya akan jalan Pasti akan dilakukan Dunia Kata Pak Jokowi Kata orang-orang yang saya temui Dalam bisnis ini Sedang tidak baik-baik saja Tapi itu bukan hantu Justru itulah celah-celah Peluang yang teman-teman Hari ini mesti tangkap Mudah-mudahan nanti Para narasumber juga akan Bisa memberikan gambaran Baik makro maupun mikro Sehingga teman-teman Bisa mengambil kesempatan itu Ketika ini harus menjadi Public policy Karena pasca pandemi Memang situasi sangat turbulens Maka saat itulah Pengusaha Dengan pemerintah Dengan buruh Dengan masyarakatnya Duduk ngobrol bersama Mengambil keputusan Yang Sekali lagi Yang menguntungkan semua Inilah Partisipasi yang kita harapkan Mudah-mudahan Dari ruang ini Anda akan muncul Orang-orang hebat Seperti yang ada di video tadi Dan itu adalah Anda semuanya Terima kasih Selamat Berdiskusi Selamat berdialog Saya minta maaf Tidak bisa Menemani Teman-teman sampai Akhir Saya langsung izin Mau keundangan bro Ini juga penting Karena Sehebat-hebat kita Sebanyak-banyak uang kita Pertemanan itu Nomor satu Assalamualaikum Yang ditandai dengan Nomor langsung Baik Kekatakan semuanya Malah kita bisa bersama-sama Hitung dari Tiga, dua, satu Baik 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 Untuk hitung kita Hitung bersama-sama Tiga Dua Satu Tiga Tiga Seperti Untuk selamat menikmati, tentu-tentu kami mohon kepada seluruh pokok kerajaan untuk menuju ke atas panggung Kira-kira akan memohonkan siang dan senyum tergantung yang ada di luar 3, 2, 1 Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih